Intro Penyerang Persi Bandung David Da Silva menghilang dari sesi latihan tim dalam beberapa hari terakhir dan absen ketika menghadapi Bayangkara FC Awalnya David Da Silva dikabarkan izin tidak berlatih karena masalah kesehatan Namun belakangan terungkap penyebab sebenarnya top skor sementara Liga 1 itu menghilang latihan David Da Silva dikabarkan memilih mogok berlatih dan bertanding lantaran masalahnya dengan manajemen klub Hal itu diungkapkan oleh komisaris PT Persi Bandung Umuh Muhtar Umuh menjelaskan bahwa masalah ini diawali dengan masalah uang muka yang belum dibayarkan Persi Bandung Namun Persi sejak selasa 26 Maret sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar lunas kepada David Da Silva Sayangnya ketika sisa uang muka itu sudah diterima David Umuh mengatakan eks pemain persebaya Surabaya itu malah menghilang entah kemana dan sulit dihubungi Umuh pun sangat menyayangkan sikap penyerang asal Brazil itu yang tidak mempedulikan timnya Kemarin ada masalah DP, uang muka bukan masalah gaji Gaji semua sudah selesai, DP yang menjadi permasalahan mereka Ini sudah dibereskan, selasa David tidak latihan, sekarang kita tidak tahu ada tuntutan apa Tidak jelas, saya belum bisa menjelaskan Saya nunggu dari agen apa yang sebenarnya menjadi kekecewaan Umuh berharap David bisa bersikap lebih bijak dan profesional setelah menerima sisa uang muka yang sudah dibayarkan Jangan sampai sikap tersebut memperburuk hubungan Persib yang kini tengah berprogres secara pesat Kalau ada masalah ya kita minta maaf Tapi agen juga tidak boleh ambil keputusan sendiri Saya rasa ini tidak bijaksana David latihan tidak, beritanya gimana Saya masih mencari jalan bagaimana baiknya tuntasnya Gelandang Persib Bandung, Azikri Fadila merasa senang karena berhasil mendapatkan kesempatan melakoni debut di pertandingan resmi Bukan sekedar debut bersama Persib, tetapi itu menjadi debut perdana Azikri di kompetisi Liga 1 atau level senior Setelah sekian lama bermain di kelompok usia Bagi Azikri, ini akan menjadi pengalaman tidak terlupakan karena laga debutnya tersebut langsung berhadapan dengan pemain berpengalaman asal Belgia, Raja Naingolan Sepanjang 63 menit jalannya pertandingan, Azikri cukup sering melakukan duel dengan Raja Naingolan karena kesamaan posisi bermain Namun secara bergantian, Rahmat Irianto juga turut berperan dalam menutup ruang gerak mantan pemain AS Roma tersebut Dalam laga itu, Azikri mengakui bahwa Raja Naingolan merupakan pemain yang hebat dan mampu menjaga keseimbangan di lini tengah Dalam menghadapi Raja Naingolan, Azikri merasa butuh ketenangan agar bisa membendung arah serangan yang dimotorinya Ia pemain kelas dunia dan Azikri sangat bersemangat untuk bertanding melawannya Tidak hanya itu, keberadaan Naingolan di squad lawan juga membuatnya semakin berpacu untuk menunjukkan permainan terbaiknya Azikri pun berharap ini akan menjadi bekal berharga bagi masa depannya sebagai pesepak bola profesional Itu sebuah motivasi buat saya bagaimana bisa menghadapi pemain seperti dia Itu pengalaman yang sangat luar biasa, tuntasnya Penjaga gawang Bayangkara FC, Akil Safi, bersyukur meski target utama timnya di laga kontra Persib tidak tercapai Menurutnya target tim Bayangkara ialah meraih kemenangan, bukan hasil imbang Tampil menghadapi Persib dengan dukungan supporternya di Stadion Sinjalak Harupat Diakui Akil memang tidak bisa dihadapi dengan persiapan biasa Perlu kerja keras baik di dalam pertandingan maupun di masa persiapan Demi mendapatkan target utama bidikan timnya Meski target Bayangkara FC sedikit meleset Namun Akil tetap bangga terhadap perjuangan semua pemainnya di dalam lapangan Ia sadar timnya memang kalah kualitas Namun tidak kalah semangat untuk meladeni permainan skuad Maung Bandung Hasil imbang ini juga dirasa Akil bisa menjadi modal berharga Untuk berjuang dan menghindari zona degradasi Meski sulit, Bayangkara akan tetap berusaha semaksimal mungkin Agar tetap tampil di Liga 1 musim depan Kita tentu bakal bekerja keras mengevaluasi untuk kedepannya Perlu diketahui Akil Safi adalah mantan keeper versi Bandung Asuhan Louis Junyopasos Sehingga bukan perkara mudah untuk menjebol gawang Akil Safi Tuntasnya